Oke teman-teman selamat pagi, kembali lagi di channel saya Kali ini saya jalan-jalan di Wonosobo, lebih tepatnya kita langsung aja perkenalan sama pemilik kandang Oke mas, perkenalkan dulu sama teman-teman Nama saya Wins Tiawan, alamat Desa Perumasan, Kecamatan Subohojo, Kabupaten Wonosobo Kalau untuk nama kandang ini apa mas? Aurora Fram Aurora Fram? Ya, ambil dari anak saya mas Oh anaknya mas? Ya, namanya Aurora Oke mas kita cerita-cita dulu nih, awal mula bisa terjun di peranakan Etawa ini dulu gimana mas? Ya dulu kan, ya bapak dari bapak saya dulu, tahun 2006 kayaknya Tahun 2006 udah melihara kambing ini Etawa Tahun 2010 kayaknya anjlok Jual semua untuk kambingnya Terus terjun ke salak, jadi pedagang salak Bila jadi pedagang salak itu, kirim-kirim itu ditipu orang Enggak, apa, enggak dibayar itu Berarti barang diambil dulu ya? Ya, dikirim dulu ke pasar itu Sampai dari tahun 2010 ke 2014 itu Saya ke salak Nah, kadang-kadang tadi Itu, enggak dikirimin uang itu saya terjun lagi ke Kambing Ini dengan fokusnya memang di-breeding aja ini Iya, di-breeding aja mas Mas Iwin ini Meluarin kambing-kambing yang ternama Barangkali teman-teman udah enggak asik lagi sama kambing-kambingnya Oh iya Ada kambing apa aja mas Yang udah legit booming nih Kalau termasuk Genzo, Kim Kim, Jimat Karebet juga Terus Nawang Ulan ya Nawang Ulan juga dari sini ya Yang di Pak Eko Blankon Kalau di Kim Kim yang ada di Masukis dulu Masukis, terus sekarang udah di Pak Haji ya Pak Haji Yanis ya Nanti kita akan liput materi-materi pertinannya disini Ada berapa ini, ekor? Berarti 14 ekor sekarang 14 ekor? Iya Kemarin jual 5 Itu 14 Yang tua-tua, babon-babonnya Oh iya Kalau yang produktif? Yang produktif berarti 8 8 Ini ada luri apa aja mas kalau disini? Ya ada Superboy Superboy Panji Panji Sentot Samurai Banyak luri ya mas Ya silang-silang Silang-silang ya Kalau ini pejantannya dari apa? Pejantannya Cucu Kamandaka Itu Cucu Kamandaka berarti Canggah SG Canggah SG Dari Pak Mugi Ya petannya Pak Ponggi Oh iya Oke mas kita mulai dari yang mana dulu ini? Dari yang betina dulu aja? Ya ya Yang betina Mungkin dari sini dulu aja ini? Yang deket dulu Ini induk latasi berapa? Ini berapa? Oh berapa? Oh berapa? Ya Bunting Bunting Dua bulan setengah Dua bulan setengah Nah ini dia Ini luri labas masih Oh ini manisri luri labas? Super mantap Ini rewasnya bagus teman-teman Kupingnya juga bisa dilihat nih Kupingnya Leber Tebel Mantap teman-teman Oh ini doro ini malah Untuk pejantannya yang ini? Yang awin ini? Ini sama itu Cucu Kamandaka Cucu Kamandaka? Seba Gumbara Namanya Seba Gumbara? Ya Seba Gumbara teman-teman Super mantap Ini berarti dulu pembelian ya? Ya pembelian Dulu di harga berapa? Dulu sama Pak Jono itu Lima juta setengah Dengan umur dua bulan Dua bulan? Ya Lima juta dengan umur lima bulan Super mantap Oke mas kita lanjut Yang di sebelah sini Ini indukan ya? Ya Mas yang di sini aja Ini laktasit satu Laktasit satu? Ya Ini jumbo-jumbo teman-teman kambing Ini masih JS Ini JS ini? Babonnya luri labas Cucu JS Cucu JS Cucu JS Ya Untuk anaknya ini ada enggak mas? Ini udah dijual anaknya Udah dijual? Udah dijual Udah dijual Umur lima belas hari ya Lima belas hari Anaknya ini Laku berapa itu? Lima belas hari Laku tujuh belas lima Tujuh belas lima? Ya Dua Jantan batu inah itu? Ya Super mantap teman-teman Di bawah Pak Tujuh Pak? Pak Tujuh Pak Tujuh Dari sini aja? Ya Daerah sini Sumber Kupingnya tebal-tebal teman Bisa dilihat Ini udah penting lagi mas ya Yang mana? Yang ini udah kawin satu bulan Udah kawin satu bulan Mas biasanya ini Apa? Yang betina-betina ini Babonnya ini Biasanya dijual enggak? Enggak Kalau masih produktif Enggak dijual Enggak dijual? Ya Berarti yang dijual Anak-anakannya Teman-teman Kita lanjutnya Yang sebelah Sini ada ya nih? Sini Ini ada ini Ini indukan juga ini Bunting tua mas ya? Ini satu bulan setengah Satu bulan setengah Melahirkan umur 31 hari Birahi Umur 31 hari Birahi lagi? Birahi lagi Berarti satu bulan Satu bulan lebih Dikit Kalau induknya Kim Kim Masih ada mas? Masih nih Sudah tua Oh ini induknya Kim Kim Ini induknya Kim Kim Sama Kinzu Sama Kinzu Ini udah tua banget sih Kalau ini agak jarang itu apa? Produktifnya Kurang Oh lama? Iya lama Biasanya masa birahinya Kalau ini 4 sampai 5 bulan 4 sampai 5 bulan Wah lama banget berarti mas ya? Ini yang paling lama Yang lainnya Satu bulan atau 40 hari itu Sudah birahi lagi Birahi? Iya Ini induk Kim Kim ya? Iya Induk Kim Kim Ini dulu beli dari mana mas? Ini dulu beli dari tempatnya Pak Amin Pak Amin Gunung Tugel Gunung Tugel Sukuharjo ya Luri Sentot Oh ini Luri Sentot? Berarti Kalau Kim Kim itu? Lurinya Sentot Masih Kalau Kim Kim Anak dari? Dari Mandala Anak SG Apa? Anak Nganu Anak Nagata Anak Nagata? Berarti Kim Kim Cucu Nagata Cucu Nagata ya Canggah Canggah apa tadi? Ini tadi? Sentot Sentot Berarti Canggah Sentot ya? Berarti Masih Masih Masuk Luri Apa ya? Sumar ya? Sumar Ada lagi mas Untuk indukan Ini Dorong Ini Dorong Ini adiknya Kim Kim juga Oh ini adik dari Kim Kim Nah ini adik dari Kim Kim Bunting juga mas Ini kebanyakan Bunting semua Anak Perdana Dari Sebo Anak Perdana Dari Sebo Sebo Besar Besar Ya mau Kenyangan Nah ini Bisa dilihat Kampingnya Jumbu Jumbu Mas ya Ya lumayan Besar Bisa dilihat tulangannya Mantur-mantur Besar-besar Kalau untuk Perawatan keseharian Gimana? Perawatan keseharian Untuk betina ini Gimana mas Kalau disini? Makan ya? Pola makan ya? Pola makan Ya paling ramban Sama brand aja mas Brand sama Ramban Ijuannya aja ya Yang diutamakan Ijuannya Berapa kali Kalau ijuannya itu? Dua Pagi sama Pagi sama sore Pagi sama sore Berarti anaknya ini nanti Perdana Anaknya yang ini? Nah ini ada Perjantan nanti Kita liput juga Untuk perjantannya Teman-teman Ada lagi mas Untuk indukan Yang mana? Yang ujung? Oh iya Yang ujung sama ini Oh iya Gak bisa masuk Dari mana situ mas Dari sini Kita liat Kayaknya blur banget nih mas ya Ya lumayan mas Hasil sini juga itu? Hasil sini? Iya hasil sini Oh hasil sini Nah ini dia teman-teman Shhh Blur banget ini teman-teman Ini blur berapa bulan kali ini? Ini tujuh bulan setengah Tujuh bulan setengah? Iya Tujuh bulan setengah teman-teman Loh bisa dilihat mas Mantep Belum birahi ya ini? Belum Biasanya kalau birahi Umur Lapan bulan setengah Sampai sepuluh bulan Sampai sepuluh Ya udah saya pancing birahi Mas boleh sepatu Tak masuk mas Ya boleh Nah ini dia teman-teman Gampingnya super mantep Bulunya Mantep ini teman-teman Umur tujuh bulan mas Tadi mas ya? Iya Nah Bisa dilihat nih Kalau ini untuk perawatan ini? Untuk diri-diri ini? Biasa aja mas Biasa aja? Iya Paling kasih makan yaitu rampan sama brand aja Sama brand aja Iya Kalau ini masih di susu enggak kalau ini? Enggak Udah ada penawaran ini? Mulai umur 3 bulan kayaknya Kalau branding sendiri itu enggak saya fullin susunya Oh Udah ada penawaran belum ngilih ini? Dulu Ya kemarin belum lama ditawar 15 Tapi enggak Dengan umur berapa itu? 15 itu? Umur berarti sekitar 5 bulanan Ini kayak galak Iya Kalau ini Apa kembarannya Apa beda induk ini? Beda induk Oh beda induk Beda induk Satu jantan Oh kembarannya jantan malahan? Iya jantan Sekarang di Purworejo Apa di Purworejo? Iya Di tempatnya? Kurang tahu Pertama kan Dibeli orang ke diri Terus dijual lagi ke Purworejo Oh Udah mas tutup pake mas Kalau itu Umur berapa mas? Yang sebelah itu? 9 bulan 9 bulan ya? Berarti bentar lagi berakhir ini mas? Udah kawin Udah kawin maka? Kemarin belum lama Berapa bulan? Oh belum lama ini? Sekitar 20 hari Oh 20 hari itu Mantap Untuk cempe-cempean ini ada berapa mas? Ini 2 kemarin kembaran 3 Kembaran 3 udah laku? Yang 1 udah laku Laku berapa mas? Laku 15 malah 15? Iya Untuk cempe-cempeannya kita lanjut di part 2 ya Ada ini Cempe yang ini Kayaknya mas baru aja ini Lairin 1, 2 Terus ini ada 2 lagi Dan itu Ada cempe juga Nanti kita liput juga teman-teman Yang terakhir nanti ada pejantan yang di sebelah sini Kita liput nanti Oke teman-teman Saya tutup dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk pertanian Indonesia Sub indo by broth3rmax